Oke, selanjutnya diketahui 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan 0. Sedangkan akar-akar barunya yaitu m tambah n dan m kurang n. Yang ditanya menentukan persamaan baru dengan akar-akar baru yaitu akar n tambah n dan m kurang n. Pertama kita menentukan penjumlahan akar dan perkalian akar lama. Pertama penjumlahan yaitu P tambah G sama dengan min B per A sama dengan 4 per 2. Hasilnya yaitu 2. Selanjutnya untuk perkalian yaitu P kali G sama dengan C per A sama dengan 1 per 2. Oke, selanjutnya kita menentukan penjumlahan akarnya dan kita menentukan perkalian akarnya. Oke, untuk penjumlahan akarnya itu tinggal kita jumlahkan 2 tambah yaitu 2 tambah dengan 1 per 2. Sama dengan 5 per 2. Ini untuk penjumlahannya. Selanjutnya yaitu perkalian. Yaitu tinggal kita kalikan 2 kali 1 per 2. Maka hasilnya yaitu 1. Oke, selanjutnya kita tentukan yaitu persamaan barunya. Yaitu X kuadrat kurang P ditambah G X ditambah P G. Maka di sini X-nya yaitu 2 X kuadrat seperti yang pada soal. Dikurang P tambah G-nya yaitu 2 X ditambah P kali G yaitu 1. Ini hasil penjumlahannya yaitu 5 dan... 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 Dan...